Capres nomor urut 1 Anis Rashid Basudan mengunjungi anak-anak Panti Asuhan Santo Thomas di Ungaran Semarang minggu malam yang bertepatan dengan malam natal. Didampingi sang istri Ferry Farhati, Anis berbagi kado kepada anak-anak Panti Asuhan. Malam natal calon presiden nomor urut 1 Anis Rashid Baswedan mengunjungi anak-anak Panti Asuhan Santo Thomas Ungaran Kompeten Semarang Jawa Tengah. Anis didampingi istrinya Ferry Farhati. Anis mengatakan kunjungannya ke Panti Asuhan untuk mengapresiasi para suster yang telah bersusah payah merawat anak-anak. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga memberi kado natal buat anak-anak. Terima kasih telah mengambil tanggung jawab moral untuk mengurus anak-anak kita yang berstatus yatim atau yatim piatu. Kemudian kami melihat juga proses pendidikan yang amat baik, penumbuhan karakter yang penuh dengan kedisiplinan, penuh dengan pesan-pesan kebaikan. Bawa kado buat anak-anak dan Ibu Ferry ngasih kado juga bacain dongeng soal kucing lego. Sekjen Partai Nasdem Hermawit Aslim bersyukur Panti Asuhan Santo Thomas menerima dengan baik rombongan Anis Baswedan beserta istri dan Partai Nasdem sebagai parpol pengusung pasangan Anis Mohamid. Tadi suasananya gembira sekali, ada tanya jawab, ada yang bertanya cita-cita Pak Anis waktu kecil dan seterusnya. Ini jarang dilakukan tapi inilah esensi natal sesungguhnya. Berbagi kebahagiaan di malam natal. Kita tidak berbicara politik karena anak-anak itu semua juga tidak punya pilih. Jadi kita memang ingin berbagi kasih bersama anak-anak yang kita berterima kasih kepada para suster telah mengurus mereka bertahun-tahun banyak sekali anak-anak yang lebih kurang beruntung dari mereka ini. Pertemuan anak-anak Panti Asuhan dengan rombongan Anis Baswedan bagi suster Yohana merupakan hadiah natal yang membawa sukacita yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Bertemu Pak Anis beserta rombongan untuk bertemu kami, Pak Anis mau bertemu dengan anak-anak Panti yang ada di Santo Tomas ini. Saya tidak tahu yang sebenarnya, Pak Anis mau ya ke mana ini Santo Tomas di Punggaran. Dan itu bagi saya hadiah natal, hadiah natal, hadiah sukacita bagi kami. Terus tempat kami itu anak-anak tidak semua itu katolik. Ya, ada katolik, ada kristen, ada muslim. Ya, itu. Jadi kami juga binikat, bungalang. Siapa yang sangat membutuhkan pertolongan, kami tolong. Kami tidak berbeda-beda ini. Kunjungan Anis Baswedan ke Pantai Asuhan Santo Tomas bukan kampanye. Melainkan berbagi kebahagiaan pada hari Natal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Arneta Butar-Butar, Rifki Adi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.